Kita ingin tahu Bu, bagaimana kinerja keuangan Unilever di kuartal ketiga 2023? Apakah dengan konsumsi rumah tangga yang meningkat ini juga mendorong kinerja dari Unilever sendiri di kuartal ketiga ini Bu? Ya mungkin saya bisa cerita sedikit mengenai pasar ya, bagaimana kondisi dari FMCG market di Indonesia. Kalau kita lihat sebenarnya kalau dilihat kita zooming in ke kuartal tiga tahun ini, ini dilihat dari belanja rumah tangga. Belanja rumah tangga berarti spending dari rumah tangga dari seluruh household yang kita lihat di 15 kategori yang memang Unilever ini bermain. Growth dari household rumah tangga atau belanja rumah tangga ini bergerak kurang lebih sekitar 2,9 persen. Dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Jadi dia growing gitu ya. Tapi kita lihat pertumbuhannya apabila dibandingkan sama kuartal satu dan kuartal dua tahun ini, kita lihat pertumbuhannya enggak menurun. Jadi kalau di kuartal satu itu kurang lebih sekitar 5,9 persen. Di kuartal dua itu kurang lebih sekitar 3,5 sampai 4 persen. Di kuartal tiga ini sekitar 2,9 persen. Jadi kita lihat walaupun dia growing, growthnya agak sedikit mengalami penurunan. Ini dari segi marketnya sendiri gitu ya. Nah, kalau dilihat dari spendingnya kita lihat masih bertumbuh. Dilihat dari konsumsinya, artinya dari sisi volume yang dibelanjakan oleh rumah tangga. Atau kita bilang consumption levelnya, ini masih ada di batas negatif. Jadi masih di sekitar negatif 1 persen. Jadi kayaknya yang menggerakkan dari pertumbuhan spending ini masih harga, belum volume. Nah itu kita lihat ini terjadi di seluruh segmen rumah tangga. Apakah itu segmen premium, segmen menengah, ataupun segmen yang di bawah gitu. Segmen di bawah dan di premium ini agak lebih mending dibandingkan segmen yang menengah gitu kalau kita lihatnya. Nah ini yang kita lihat yang terjadi di pasar FMCG. Jadi ini juga kayaknya men-support juga data dari ekonomi yang mengalami konstruksi di kuartal ketiga ini ya. Nah ini gambaran dari pasar itu sendiri. Nah bagaimana performa atau kinerja dari Unilever di kuartal ketiga? Alhamdulillah kuartal ketiga ini hasil kita cukup solid ya. Kita bertumbuh kurang lebih sekitar 3,5 persen. Domestic sales kita bertumbuh sekitar 3,5 persen. Yang mengembirakan adalah pertumbuhannya sendiri itu digerakkan oleh volume. Jadi konsumsi dari segi volume jadi agak bertolak belakang. Anomali ya sebenarnya dengan kondisi market sebenarnya. Kondisi pasarnya. Karena pasarnya sendiri kan menurun lagi di minus satu gitu ya. Tapi Unilever ini ada kurang lebih sekitar 4,3 persen pertumbuhannya di kuartal ketiga dibandingkan kuartal ketiga tahun lalu. Tahun 2020. Jadi bisa dibilang cukup solid dan kita juga sangat-sangat senang ya melihat dari hasil ini. Nah di samping itu ada apa namanya faktor-faktor finansial lain yang bisa dibilang positif sekali. Yaitu margin kotor kita juga menaik kurang lebih sekitar di atas kita bilangnya di atas 4 persen dibandingkan tahun lalu. Kuartal ketiga tahun lalu. Dan profit kita, net profit kita bertumbuh kurang lebih sekitar 21 persen dibandingkan kuartal ketiga tahun lalu. Jadi itu apa namanya aspek-aspek finansial yang bisa dibilang lebih baik dibandingkan apa yang terjadi di pasar di kuartal ketiga ini. Oke dan dengan apa yang ibu sampaikan ini dan apa yang ibu cermati yang menyebabkan pertumbuhan ini terjadi di kuartal ketiga 2023 pada Unilever. Dari segi profitabilitas, kinerja perusahaan dan sebagainya. Kalau saya lihat sebenarnya ada beberapa faktor yang menggerakkan bisnis level ini bergerak lebih cepat dibandingkan pasar ya di kuartal ketiga ini. Yang pertama, ini sebenarnya balik lagi ke prioritas, strategi prioritas yang kita sudah jalankan dari sejak tahun 2021 akhir gitu. Yang pertama kita ingin memastikan kalau brand-brand Unilever itu kuat. Kita memiliki kurang lebih sekitar 45 brand yang beroperasi di 15 kategori. Di mana kita bisa dibilang market leader di 13 kategori dari 15 kategori yang kita beroperasi. Brand-brand ini apakah itu Pepsoden, Sunlight, Royco, Bangu, Pons gitu ya, Reksona itu kita harus pastikan kalau dia itu kuat dan juga relevan dengan konsumen Indonesia. Jadi bergeraknya konsumen Indonesia itu harus terus kita ikuti gitu. Konsumen Indonesia lebih prefer kemana itu kita harus cermati dan kita lihat sekarang mereka lebih ke apa gitu ya, needs-nya itu kita keluarkan inovasi-inovasi yang benar-benar bisa menjawab apa yang dibutuhkan konsumen pada saat itu. Karena konsumen ini bisa dibilang di zaman digital seperti ini, ini bergeraknya. Dinamis sekali. Bergeraknya cepat banget gitu. Perubahnya juga cepat banget gitu ya. Aduh, luar biasa. Jadi kalau inovasi yang sukses yang kita luncurkan di tahun 2020 belum tentu sukses di tahun 2023. Berubahnya luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua juga selama ini mungkin karena Indonesia ini bisa dibilang cukup besar ya middle class-nya. Unilever juga dari segi portfolio lebih berat di middle class konsumen. Tapi kita melihat bahwa terjadi percepatan yang luar biasa di middle upper consumers. Nah, oleh karanya strategi kita adalah kita membuat inovasi kita, aktivitas kita di segmen premium. Middle up itu ya. Betul. Lebih kuat lagi. Jadi kita keluar dengan portfolio-portfolio yang bisa dibilang premium gitu ya. We can actually target ke orang-orang yang seperti Mbak Syaf gitu ya. Yang menginginkan produk yang memang lebih sophisticated, yang kualitinya lebih bagus. Dan harga mungkin tidak menjadi masalah untuk konsumen tersebut. Dan ketiga faktor yang menggerakkan ini juga adalah kita kekuatannya labor itu adanya di GT dan di minimarket Mbak Syaf. Jadi GT kita itu luar biasa kuat. Kita ada di kurang lebih sekitar 3,5 juta store di seluruh Indonesia gitu. Itu apa namanya aset yang luar biasa buat kita. Dan kita juga sangat kuat di minimarket. Nah, kita lihat bahwa ini adalah channel yang kita benar-benar pastikan eksklusinya bagus gitu ya. Ketersediaannya selalu ada. Relationship kita dengan customer juga bagus. Lalu kita juga bekerja sama-sama toko-toko kecil-kecil itu supaya mereka juga bisa lebih, apa sih namanya, mereka punya bisnis ya. Walaupun kecil gitu, itu bisa lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Jadi itu yang kita lakukan untuk bisa grow dengan baik di kota. Dari tiga yang ibu sampaikan ini dari strong brand, lalu mempelajari karakteristik dari setiap customer, lalu memastikan relation dengan penjual, begitu juga dengan customer. Kami juga ingin tahu ada nggak sih ibu program khusus yang memang disiapkan oleh Unilever dan diimplementasikan untuk bisa meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional. Pastinya ada. Kita lihat ada tiga hal yang kita benar-benar targetkan secara serius. Yang pertama adalah kita ingin memastikan kalau inovasi yang kita launch ke market itu benar-benar bagus. Jadi penyaringan dari inovasi apa saja yang kita mau luncurkan ke market itu benar-benar dilakukan dengan cara serobas mungkin. Kita bilang fewer, bigger, better innovations. Kalau mungkin tahun-tahun sebelumnya kita lebih fokus kepada quantity, kita sekarang lebih fokus kepada quality. Karena meluncurkan 100 inovasi dengan meluncurkan 100 inovasi yang mungkin chance untuk suksesnya cuma 50 persen, dengan meluncurkan 50 inovasi, tapi chance-nya lebih besar lagi, itu memberikan faktor yang sangat positif dari segi efisiensi, dari sisi impact investasi yang kita berikan ke brand tersebut. So, fewer, bigger, and better innovations itu kita benar-benar seriuskan. Dari segi kuantitas kita coba turunkan, tapi quality-nya kita double-kan. Nah, itu satu yang kita... Jadi program inovasinya lebih sedikit, tetapi dari segi kualitas meningkat. Iya. Yang kedua adalah kita melihat bahwa di pasar itu masih banyak player-player ini berperang dengan satu sama lain. Nah, yang kita coba lakukan adalah coba deh kita lihat bagaimana kita bisa menjadi market makers gitu. Instead of saling berantem, kenapa nggak create the market gitu. Nah, itu yang juga kita lihat market development, market makers, bagaimana membesarkan pasar premium dengan lebih cepat lagi gitu ya. Bagaimana kita mengeluarkan inovasi-inovasi yang bisa membuat konsumen juga jadinya juga jadi pengen lebih belanja lagi gitu kan. Daripada melihat, oh mana yang lebih murah nih buat saya gitu. Dan yang ketiga, ini penting banget, kita melakukan efisiensi dengan melihat integrated operation end-to-end. Dan ini di-enabled oleh digital. Yang kita bilang e-everything. 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 Semuanya harus dilakukan secara digital. Dari mulai kita menangkap signal dari konsumen, kita menangkap signal dari customers gitu ya. Terus signalnya itu masuk ke kita, itu menjadi demand. Demand itu dimasukkan ke dalam planning kita melakukan ini produksinya kapan, berapa, segala macam. Sampai akhirnya produk tersebut dilemparkan lagi ke market, itu kita mencoba menyempitkan waktu tersebut yang tadinya mungkin dua sampai tiga minggu itu jadi hanya beberapa hari. Jadi itu di-pick up dari signal sampai kita lempar ke pasar itu kita tighten. Sehingga dalam waktu dua hari aja, apa yang kita di-order itu bisa kita lakukan. Sudah tersedia. Iya. Oke, jadi lebih ringkas ibaratnya kalau kas... Lebih ringkas. Lebih ringkas. Memudahkan dan intinya bukan hanya memudahkan para customer, tapi juga para seller yang juga menjadi... Betul. Penopang dari kinerja Unilever ini. Betul.